Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Ustadz dan kita semua diberkai oleh Allah SWT Amin dan Urbana Alamin Buang pencerahannya Ustadz bagaimana jika hati masih terpaut pada satu orang di masa lalu Sehingga tidak bisa membuka hati untuk orang lain Kita gak bisa menghukumi sesuatu jika kita tidak tahu masalah secara komprehensif hadirin Kaedah usul fikir mengatakan Al-hukmu ala syai'in far'un an tasawwurihi Menghukumi sesuatu itu setelah kita tahu gambarannya secara komprehensif Ada dua kemungkinan Perasaan ini muncul karena pacaran Atau hubungan yang tidak halal Atau tidak ada kesalahan yang dia perluat Tapi perasaan itu lahir Kalau konsep yang pertama Maka inilah side effect dari sebuah kemaksiatan Ini adalah dampak negatif dari kemaksiatan Dan solusinya adalah taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Taubat taubatan nasuhah Dan minta agar Allah luruskan kembali hati kita Terlepas apakah kita nanti menikah dengan orang tersebut atau tidak Tapi sekali lagi efek dari maksiatnya dibersihkan dulu Baru kalau mau bangun lagi dari fondasi yang halal Dari fondasi yang halal Dan insya Allah bisa Tapi kalau lahir dari sebuah proses Yang tidak ada sisi haramnya Tapi itu tumbuh Itu yang dikatakan Umar bin Khattab r.a Ketika ditanyakan Itulah perasaan hati yang tidak bisa kita kendalikan Itu yang dinamakan para ulama Al-ishku al-mubah Rasa cinta yang lahir dari hal yang mubah Solusinya apa? Kalau bisa dipersatukan Dipersatukan Jadi usahakan untuk ke arah sana Dan itulah salah satu makna ucapan Umar bin Abdul Aziz Bahwa apabila hawa nafsu Itu bisa bersanding dengan syariat Itulah puncak dari kebahagiaan Puncak dari kelezatan Kata beliau Az-zabad Jadi zabad itu udah Itu udah perfect Udah perfect Kalau hawa nafsu Bisa bersanding dengan syariat Artinya ketika kita bisa bersanding Dengan sosok yang kita cintai Dan kita berjuang bersama dia Dalam sebuah bahtera rumah tangga Tidak ada yang lebih indah dari itu Perjuangan yang paling indah adalah Perjuangan yang seperti itu Jadi coba diusahakan Dan minta pertolongan kepada Allah SWT Dan lakukan hal yang Tidak melanggar syariat Untuk mewujudkan hal itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!